Ternyata Dave Grohl itu waktu di Indonesia, tinggalnya di Tanah Abang gitu ya? Waktu itu kita tinggalkan dia di hotel dekat Tanah Abang, dekat pasar Tanah Abang, atau hotel bintang tiga, atau segala-galanya. Dan dia oke, dia juga oke-oke aja gitu. Itu sama Bestie Boy sama Selucut di hotel yang sama? Dan dia mau naik bus, naik bus gede. Karena datang ke rumah saya kan mesti naik bus gede semuanya. Jadi kita siapin bus gede. Bomnya itu kalau kita narik garis itu sekitar 15 meter dari saya. Bener! Habis dari toilet, saya masuk lagi ke kantor, itu bomnya meredap. Untungnya saya sakit asam urat. Saya bilang untung saya sakit asam urat. Kalau nggak saya sudah mati! Mantan presiden BJ Habibie, kalau beliau sendiri sering nggak saya ngobrolin musik sama om? Maka saya lagi cari frekuensi di mana saya bisa bicara dengan Ibu Ainun. Frekuensi itu yang saya mesti cari. Maksudnya bicara dengan Ibu Ainun yang waktu itu sudah mendahului. Iya, iya. Halo teman-teman, balik lagi di Sindu Scoop. Sebuah program yang memiliki spirit mengarsipkan sejarah musik Indonesia. sore hari ini saya beruntung diundang ke rumah Bapak Adri Subwono yang banyak sekali orang menjuluki juga sebagai salah satu raja promotor di Indonesia. Ini saya di kediamannya di kawasan Pondok Indah yang mana Foo Fighters pernah kesini ya Om ya? Pernah kesini. Foo Fighters, Mr. Big, Frente ya Om ya? Frente ya Om ya? Terhormat sekali ini di kediamannya. Om Adi yang sangat bersejarah gitu ya. Kedatangan kami untuk menemui Om Adi tidak lain adalah untuk mengarsipkan bagaimana peran promotor itu sangat penting dalam sebuah ekosistem industri musik di Indonesia khususnya. Terutama Om Adi ini dari tahun 90-an sampai 2000-an getol sekali gitu mendatangkan band-band ternama musisi-musisi ternama yang mana itu membuka lebih banyak lagi cakrawala musik di Indonesia gitu. Nggak kebayang mungkin yang kecilnya nonton Westlife gitu atau nonton Foo Fighters jadi semangat nge-band. Dan itu seperti efek bola salju gitu ya. Jadi peran beliau sangat-sangat penting dan kita patut mengapresiasi apa yang telah beliau lakukan untuk industri musik Indonesia. Mungkin lebih dalamnya kita akan kulik-kulik lagi saya sudah menyiapkan sangat banyak pertanyaan nih Om. Oke langsung aja ya. Om Adi sehat Om Adi? Alhamdulillah semua sehat. Oke Om. Ini kan sudah 2 dari 94 ya Om ya? 94. Menjadi promotor. Mungkin sebelum kita masuk lebih jauh mungkin kilas balik dulu Om. Apa sih Om yang sebenarnya melatari Om Adi akhirnya terjun ke dunia promotor dan 94 itu start dengan Saigon Kick ya Om ya? Ya Saigon Kick ya. Oke. Jadi ceritanya tuh balik lah sebelum-sebelum tahun 96 ya. Dulu saya tinggal lama di Jerman. Saya suka nonton konser. Saya tinggal dari tahun 70 sampai tahun 78 di Jerman. Saya sudah suka nonton konser. Habis itu saya pulang ke Indonesia, saya bekerja jadi bisnismen. Oke. Tapi saya otak dagang gitu lah. Saya pikir ini konser kenapa jarang ada di Indonesia sih? Oke. Kenapa nggak ada satu orang yang bener-bener ngerjain datengin artis untuk bikin konser setiap kali lah. Karena saya selalu lihat di Singapura ada konser, di Australia ada konser, di Bangkok ada konser. Karena nggak ada panitiannya, nggak ada orang yang bener-bener terjun langsung untuk mencari artis. Karena artis mesti cari, bukan artis yang mencari kita gitu kan. Jadi saya mulai dengan memberanikan diri menjadi seorang promotor gitu. Oke. Nah itu sendiri pada era itu kan dikenal Om. Sebelumnya episode kami sempat wawancara promotor lokal ya. Om Lakzelebur. Ya. Nah beliau mengatakan salah satu yang orang bikin males mengadakan acara di Indonesia, birokrasinya ribet Om. Nah itu kan gimana cerita pengalaman om? Ya birokrasi ribet karena mungkin pada awalnya, kan itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru pasti ribet. Ya kan? Setelah itu menjadi satu kebiasaan itu menjadi lebih mudah. Dulu waktu pertama kali pasti ribet lah birokrasi. Bukan birokrasi aja untuk membuat satu acara itu juga. Nyari alatnya, perizinannya bagaimana, ngurusin penontonnya bagaimana. Itu pasti ribet karena kita nggak tahu. Tapi lama-lama sudah makin hari makin kesini, semua udah jalan secara sistematis gitu. Dulu pasti ribet lah. Apa-apa juga kita awalnya kalau kita melakukan sesuatu ribet. Ini saya susah nih ngomong bernafas pakai ini. Sorry. Jadi awalnya kalau kita melakukan sesuatu, pasti karena kita belum kenal dan orang-orang sekelilingnya juga belum kenal pasti ribet. Oke. Tapi lama-lama, lama-lama jadi biasa gitu. Mungkin untuk ini karena kita mengarsipkan sejarah musik nih om. Buat orang mungkin nanti puluhan tahun ke depan gitu kalau lihat wawancara ini om bisa ceritain. Dulu seribet apa om? Tahun 90-an tuh? Wah, pasti. Perizinannya pasti. Oke. Ya bukan ribet ya. Karena baru jadi semua harus ada penyesuaian. Ya kan? Bagaimana mengatur penonton. Bagaimana... Apa namanya? Mengatur... Apa namanya? Bukan palang merah itu apa? Yang ngurus-ngurusin orang kalau pingsan. Medis ya? Medis. Bagaimana mengatur barikade. Semua itu jadi keamanan. Semua itu jadi keamanan itu. Semua mungkin mengatur... Kita selalu dulu melibatkan juga... Apa? Mobil... Brandware apa namanya? Pemadam kemakaran. Pemadam kemakaran. Ya kan? Takut kalau ada apa-apa kan? Dan kita selalu juga melibatkan dulu anjing polisi. Oke. Supaya setiap kali ada apa? Sebelum konsert itu kita minta supaya polisi juga keliling. Siapa tau. Karena waktu itu kan jaman-jamannya... 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 Apa? Bom juga kan? Jadi ya itulah ribetnya itu karena... Alat-alat gimana? Pada era itu kan? Mungkin rig... Panggung, lampu, segala macem. Sangat terbatas. Sangat terbatas. Tapi ya makanya... Awalnya semuanya jadi ribet gitu. Jadi... Belum ada orang juga bisnis yang menyewakan sebegitu banyaknya... Produksi kayak sekarang gitu lah. Ya kan? Cari panggung... Mungkin kan juga berbutan sama panggung mayang orang dimana gitu. Jadi... 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 Kalau dipikir-pikir jadi lucu sekarang kita ngeliatnya. Kok sekarang itu sebegitu mudahnya promosinya ya kan? Dulu itu sulitnya bukan main. Mempromosikan susah loh. Itu susah. Paling susah mempromosikan... Memberikan informasi kepada khalayak bahwa akan ada konser kayak... Ini main di sini tanggal sekian gitu loh. Kalau sekarang kan gampang. Kita tinggal pakai handphone aja. Tep! Udah bisa nyebar gitu kan. Jadi itu salah satu keribetan-keribetan ya. Sempat datangin alat-alat dari luar negeri juga? Enggak. Tetap lokal. Saya berusaha untuk... Gak pernah. Saya selama menjadi promotor tidak pernah mendatangin alat-alat dari luar negeri. Karena ketika... Ya karena ketika si artis mau datang ke Indonesia. Mereka selalu mengirimkan riders kan? Oke. Riders itu adalah kebutuhan-kebutuhan alat-alat yang dia perlukan di sini. Tapi ketika saya bilang saya gak ada. Ya saya memberikan satu... Apa? Alternatif. Apa yang... Yang bisa kita siapkan di sini gitu loh. Oke. Oke om. Salah satu konser yang sekarang sering di omongin anak-anak yang gila di musik gitu om. Itu Jakarta top alternatif om ya. Itu menghadirkan Foo Fighters. Bestie Boys. Dan satu lagi... Sonic Youth. Sonic Youth. Ya. Mereka pernah datang sini semua jadi. Ini makanya saya penasaran banget om. Tolong ceritain om. Mungkin sedetail mungkin gimana om ketemu Dave Grohl. Tristan Moore dari Sonic Youth juga. Gimana tuh? Gimana ya? Pada waktu itu... Pada waktu itu mereka tidak sama hal hari ini. Iya. Seorang Dave Grohl itu... Seorang apa namanya... Seorang Dave Grohl itu tidak semahal seperti sekarang-sekarang. Dave Grohl dengan bandnya itu menjadi satu band yang... Salah satunya band yang mahal di dunia lah gitu ya. Super Fighters ya. Dulu belum semahal begitu. Oke. Jadi pada waktu itu... Mereka habis main di Australia. Oke. Main di Australia. Festival? Festival. Main di Australia saya pikir... Kenapa kita nggak coba aja ya. Oke. Itu padahal baru-baru aja. Kita baru berapa kali bikin konser. Kenapa kita nggak coba. Harganya masih murah lah gitu. Kita kasih penawaran tuh. Saya nggak bisa nyebut di sini. Tapi murah banget. Murah banget. Jadi kita kenapa kita nggak coba aja. Mumpung dia ada satu tanggal yang saya lihat... Agak kosong dari Australia... Mau ke Singapura kalau nggak salah. Jadi daripada apa-apa kita coba aja ke sini kan. Ya jadi... Baru-baru kita coba menawarin. Kita menawarin satu paket lah. Tiga band itu. Dan kebetulan... Agennya kita kenal gitu. Jadi... Apa namanya... Mereka setuju. Dan mereka mau gitu lah. Soalnya kita masih baru gitu. Kita masih baru. Belum-belum punya pengalaman. Dan mereka belum sebesar kayak hari ini gitu. Iya. Foo Fighters waktu itu belum lama lah ya. Belum lama. Tapi mereka udah terkenal di Nirvana ya. Sebagainya macam si Dave Kroll ya. Tapi ya udah cukup bisa menarik... Perhatian... Pencipta musik di Indonesia gitu lah. Rugi atau untung om? Yang pas konser itu? Sebenernya rugi. Kenapa? Kan itu headlinernya gede-gede? Gede-gede. Tapi kayak saya bilang gitu kan pada waktu itu kan. Walaupun pada waktu hari itu... Satu hari sudah konser itu... Ada satu koran yang terkenal dari Jakarta... Menulis... Jakarta berjumpa alitan. Karena... Karena banyaknya... Anak-anak yang pada waktu itu yang... Wah macem-macem dan gaya-gaya di sana. Karena... Dan... Dan memang ruginya... Karena... Apa ya... Waktu itu kita siapkan kontainer. Kita siapkan kontainer... Untuk bisa menutupin... Apa namanya... Senayan tuh. Ngeblok gitu om? Iya. Jadi kita bikinin... Lektar U gitu. Iya kan? Kontainernya kan kita mesti datangin dari tanggung periok gitu kan. Kita bikin kontainer kayak gitu ya. Jadi... Ya itu... Banyak biaya-biaya yang... Yang... Yang tinggi lah gitu kan. Nah terus... Gimana om? Mungkin bisa ceritain... Gimana Def Girl om bisa ngobrol apa sama dia? Terus... Diajak ke rumah atau... Apa yang menarik? Def Girl... Ya dia senang dia datang sini. Ya... Mungkin pada waktu itu... Pada waktu itu... Saya musik... Sorry-sorrynya saya lucu ya. Kadang-kadang lihat... Ini... Beberapa artis yang saya tau... Saya pernah kenalan disini ya. Datang kesini... Dia gede di nama aja cuma ada kampungan juga. Hahaha... Ada lantar beberapa artis. Gimana tau? Mungkin bisa ceritain... Iya pada waktu itu... Ya dia seneng aja. Dia terus... Dia mau tour. Wah ini kayak DLE... Dia bilang gitu. Dia tour. Dia ke atas. Ke kamar tidur saya. Dari situ dia foto di balkon kamar tidur saya ke bawah. Karena disitu waktu itu ada partinya disitu kan. Itu ada Sonic Youth segala macem. Ada beberapa anak-anak Indonesia... Besisi-besisi juga datang sini. Oke. Jadi ya dia tour ke atas. Dia tour ke kamar anak-anak saya. Ya gitu ya. House tour gitu ya. Iya. Ya bangga juga lah saya. Hahaha... DF Bro gitu ya. Tapi ada yang ngobrol apa gitu atau mungkin... Ya ngobrol secara general aja. Oke. Secara umum aja. Kalau makanan atau apa... Makanan dia seneng aja. Kita siapkan waktu itu... Makanan yang cukup enak lah. Waktu itu kalau gak salah kita siapkan semua... Setiap kali artis datang kesini kita siapkan mix lah. Ada Eropanya, ada... European Food, ada Indonesian Food gitu lah. Nah kita selalu bikin... Party di kolam renang gitu loh. Queeh... Itu party mereka main juga atau... Engga-engga Oke Om, ternyata Dave Grohl itu waktu di Indonesia tinggalnya di Tanabang gitu ya? Iya, jadi... Gimana Om? Enggak, kita yang siapin hotel-hotel. Setiap kali ada artis dateng sini kita siapkan ya. Jadi kita sesuaikan dan kita pikir artisnya sebesar apa. Jadi pada waktu itu kita tinggalkan dia di hotel dekat Tanabang, dekat pasar Tanabang. Atau hotel bintang tiga atau segala macam. Dan dia oke, dia juga oke-oke aja gitu. Itu sama Bestie Boy sama Selucut di hotel yang sama? Dan dia mau naik bus, naik bus gede. Karena dateng ke rumah saya kan mesti naik bus gede semuanya. Jadi kita siapin bus gede. Kayak bus Damri gitu ya. Jadi semua masuk dalam bus itu, masuk dari sini. Dari situ dari depan saya salam-salam, saya nggak hafal namanya. Saya bilang, dia baru dikenal, oh saya Dave Grohl. Itu promotor tuh biasanya gitu Om ya. Ngeliat artis bukan yang kita wah gitu ya. Kadang-kadang saya juga wah juga sih. Cuma ya kadang-kadang juga kalau artis utamanya saya mungkin kenal. Dari belakang-belakangnya saya udah nggak tau pemain bus siapa namanya segala macam. Tapi ya semua saya sambut dari depan, saya dateng. Tapi ya dari Tanabang ke sini ya naik bus. Naik bus yang kita sewa gitu. Jadi pernah ada masa dimana rombongan Foo Fighters naik bus ke Pondok Indah gitu ya Ben. Dari Tanabang. Bus gede tuh bus. Bus gede. Bus yang premium yang luxury yang gitu atau bus biasa ya? Ya udah deh yang berapa orang sih. Karena harusnya masuk semuanya kan. Kayak bus Damri itu tadi ya? Ya kayak begitu. Tapi itu 25 tahun yang kalu. Gila kan. Lebih lah Om. Ya sekitar 25 tahun ya. Gila ya cepet tuh dunia ada di sini ya. Sekarang mungkin nggak mau lagi mau naik kayak gitu ya. Nggak mau. Tapi mungkin kita nggak tau. Itu kan orang-orang yang pribadi mereka juga. Kadang-kadang kita pikir mereka big artist yang maunya gede-gede. Kadang-kadang dia cuma mau okean sederhana. Tapi kalo di film selain Maria Carey kayak Alicia Keys. Gak ada. Gak macem-macem. Kecuali itu yang tadi Hilton tuh. Siapa sih namanya? Ya betul. Nanti mungkin kalo temen-temen ada yang ngeh. Bisa komen di bawah. Siapa sih namanya? Lupa deh. Kalo mereka-mereka itu biasanya kalo misalkan kayak ketemu Om Madri gitu tuh rutin nggak sih? Maksudnya kayak ketika di Indonesia gitu. Sampai di sini Om Madri nemenin. Oh saya bilang. Saya mesti bilang. Saya promotor ya. Saya pergalkan diri. Nggak maksudnya. Setiap di Indonesia tiap hari ketemu. Maksudnya kayak. Oh ya kan sana. Saya kan kerja di mana? Om lebih ke teknis lapangan juga. Ke teknis lapangan segala macam. Berarti yang biasanya nemenin terus. Melanie. Anak saya Melanie. Karena dia kan. LUU nya. Dia seorang nemenin. Kemana artis kemana pun pergi. Oke. Mungkin ada lagi Om yang. Yang kayak Om. Tadi mungkin mikir kayak. Wah ini artis gede. Tapi kok ternyata. Begini juga. Sama kayak kita-kita juga orang Indonesia. Banyak sih. Saya lupa aja. Saya lupa aja apa yang. Mungkin apa. Heran soal. Indonesia. Jakarta. Atau ngeliat. Jakarta yang. Chaos. Macet segala macam. Oh iya. Banyak yang. Siapa namanya. Alah. Saya lupa nama-nama. Itu band-band yang datang kesini. Jadi bingung. Banyaknya motor tuh. Banyaknya motor. Disini kan. Motor tuh banyak sekali. Mereka bingung aja ngeliat motor-motornya. Tapi menariknya Om. Ada satu artis yang tadi Om undang. Yang akhirnya jadi sempet. Lah mat tinggal di Indonesia. Arkarna Om. Itu mungkin dulu kalo ga om buka jalannya kesini. Iya sampe sewet itu. Pernah ke studionya dia di London juga. Waktu abis dari main disini gitu. Tapi ga lama tinggal di tebut Om. Oh iya. 2014 kan sempet dukung Jokowi itu. Oh iya tinggal tebut. Ikut rame-rame artis Indonesia dukung Jokowi. Terus kalo ga salah denger tinggalnya di tebut. Itu yang saya bilang saya mainin di mana bengkel tadi tuh. Yang Boyang. Yang Tuhan itu artis. Iya makanya. Jadi. Apa ya kayak. Ya kerendeman-rendeman. Dari om. Yang om buka juga mungkin. Jalannya om. Ya cinta Indonesia. Banyak emang. Kira jatuh cinta sama Indonesia. Setau saya cuma arkana aja. Oh. Yang lainnya mungkin muak juga ngeliat jalanan disini. Engga. Untuk mereka sih menarik. Sebetulnya. Untuk mereka menarik. Oke. Untuk mereka menarik. Hidup beda dengan dunia mereka kan. Iya benar. Yang serba teratur. Tiba-tiba. Bukitnya dia bisa makan ular dimana. Yang saya sering ga tau gitu kan. Tadi yang makan ular siapa om. Masih lupa. Lupa deh. Saya banyak bener band yang saya lupa. Lupa nama-namanya gitu. Itu artis yang satu terkenalnya saya lupa. Black Epis yang tadi saya bilang. Yang kaget liat motor banyak unan. Oh. Oh iya Black Epis. Pas om datengnya juga pas lagi gede om. Iya gede. Sekarang udah pada. Mecah gitu mereka. Iya pecah ya. Iya. The Course juga. Dulu bagus dateng kesini. The Course. Ya The Course. Cranberries juga ya sempet. Cranberries. Cranberries. The Course. Iya. Tapi lengkap om semua. Ada yang dapet memorabilian dari mereka ga om? Tanda tangan-tanda tangan aja biasanya kita di. Atau kayak. Ya itu tadi mungkin. Apa. Gitarnya. Gitar di. Wah dia ga mau orang-orang gitu. Ga mana mau dia kasih gitar. Ada gitar-gitar. Gitar di tanda tangan. Stify ada segala macam. Kok di kantor tuh banyak. Poster-poster tuh. Masih banyak ditempel di tembok sih. Ga ada rencana om. Ngedatengin. Karena. Itu kan salah satu. Apa ya. Epic lah. Kalo orang mengenang gila loh. Who Fighters jaman itu ke Indonesia loh. Terus dua band. Temennya istilahnya. Yang mendampinginya ada. Soundy Cute sama Bestie Boys. Iya. Ga ingin untuk. Wah kayaknya bikin. Ingin sih. Tapi. Saya rada takut. Rada khawatir. Saya ga yakin gitu. Soalnya. Penonton di Indonesia itu. Kayaknya sekarang itu senengnya. Menonton yang. Yang lagi. Happening hari ini gitu loh. Iya kan. Itu kan band besar. Oke. Saya ga yakin. Ga tau. Mungkin saya salah. Mungkin saya salah. Saya ga yakin bisa datengin. 20 ribu penonton gitu loh. Ya mungkin. Mungkin. Mungkin anak hari ini ga begitu suka. Foo Fighters gitu loh. Iya. Iya kan. Dan saya juga lebih suka. Kalo saya denger suruh lagu. Saya lebih suka Foo Fighters jaman-jaman dulu. Lagu-lagunya. Oh. Ya gitu. Onset terbesar om apa om? Yang bisa mendatangkan terbanyak. Oh apa ya. Hmm. Kayak Maroon 5. Juga Westlife. Saya nonton loh. Dua hari kan. Dua hari betul. 2012 ya. 2012 ya. 2012 ya. Jadi saya bikin tiga kali menurut Fahim. Ini mungkin. Ini menarik sih. Saya waktu itu masih jadi mahasiswa. Saya magang di salah satu media gitu. Terus. Saya inget tuh om Adri turun dari tangga Istora gitu. Terus menyapa penonton. Dan itu jadi ciri khas. Kalo om Adri memang. Turun langsung ya. Maksudnya. Bener-bener. Entah tau-tau ada di barikade. Entah tau-tau ada dimana. Kontrol keliling terus ya om ya. Karena. Saya pikir dengan saya deketin penonton tuh. Mereka jadi. Kayak waktu Korn dateng ya. Waktu Korn dateng tuh kan. Itu udah lama bener band. Udah lama gak ada band metal dateng ke Indonesia. Korn tetap kayaknya pertama kali tuh. 2004, 2002 ya. Ya lupa saya itu. Saya bikinin di. Dimana? Di. Di. PRJ. Itu kan yang dateng juga. Semuanya berangasan. Tapi berangasan saya juga. Tampungnya berangasan gitu. Jadi saya sambut mereka semua. Eh kita main-main. Kita tenang ya. Jangan kerusuk-kerusuk gitu ya. Oke. Tapi itu kebiasaan saya gitu loh. Kebiasaan saya untuk menyambut semua orang. Dan mendekat itu. Mungkin ya gak tau. Mereka apresiat juga kayak gitu. Jadi banyak juga. Untuk anak-anak band-band. Apa nama? Band-band. Band-band. ABG itu ya. Yang suka mau masuknya dorong-dorongan cewek-ceweknya gitu. Begitu saya. Begitu mereka udah mau masuk. Saya ternyata-ternyata. Oi Baris. Mereka langsung baris gitu. Hahaha. Bukan karena mereka takut. Tapi mereka menghargai saya lah gitu. Kita anggap itu sebagai apa ya. Komunikasi antara. Iya. Penonton dan saya penyelenggara gitu. Iya. Mereka ngerti deh. Iya. Saya cuma. Oi Baris. Baris mereka. Jadi. Jadi. Apa ya. Ya di siluas seninya gitu. Dan saya juga. Saya selalu juga di belakang bariket kan gitu ya. Karena banyak sekali orang-orang yang pingsan gitu kan. Dan saya juga coba untuk. Orang membantuin mereka yang pingsan gitu. Membantu evakuasi juga ya. Membantu evakuasi. Ya. Ya karena apa-apa kita bertanggung jawab. Ada apa-apa yang ditahan siapa. Iya bener. Iya kan. Kayak Jawa Musiki Indo sama dengan Om Adri ya. Jadi kalau ada apa-apa. Iya lah itu kayaknya. Nama awali. Dulu orang bilang Adri Subono ya sejap sama si Gindo. Makanya. PT nya PT Adri Subono gitu. Om ngomongin corn. Ada yang seru gak om? Karena apa dapet topengnya itu kan. Menarik atau. Corn. Apa ya. Tampaknya berangasan tapi orang yang baik-baik gitu. Rata-rata itu tampaknya orang-orang yang berangasan tuh. Baik-baik loh. Iya. Anda tau prodigy gak? Iya. Prodigy itu kan waktu saya. Saya kenapa gila sama prodigy. Saya nonton di London. Itu gila satu. Apa kan besar sekali prodigy. Yang penontonnya. Itu gila bener. Bukanya sangar kan. Yang vokalisnya tuh. Kayak teler. Kayak gitu kan. Di sini Jakarta juga gitu. Begitu di belakanggung udah. Hei. What up. Jadi belakang aja gitu. Itu personanya mungkin namanya. Di atas panggung ya. Iya. Ya itulah. Mereka gitu. Jadi gak yang bener-bener yang kayak orang muda. Udah ngisep apa segala macem ya. Tapi ya. Prodigy salah satu band yang hebat. Oke. Om. Sepet ke sini juga? Korn gak? Di hotel? Korn gak di hotel. Karena saya gak berganti juga. Gila itu. Anak metal itu baru pertama kali. Kayaknya setelah kejadian rame-rame. Metallica. Metallica tuh. Kon dateng tuh disitu kan. Dan saya makanya bener-bener penjagaannya tuh ketat banget saya bikin. Pada waktu itu beberapa sebelum ada sidang MPR lah gitu segala macem. Jadi hati-hati banget saya juga. Oke. Tapi ada yang unik gak tuh orang-orang metal itu misalkan kayak di Jakarta minta apa atau apa gitu. Kon misalkan gitu. Lupa saya ya kalau terlalu banyaknya gitu. Tapi kalau saya bilang yang tampang yang berangasan kayak gimana. Malah ini ya. Mereka orang yang seru gitu. Kadang-orang minta dianteri ke jalan Surabaya kadang itu ya. Oh nyari. Cari barang-barang antik gitu lah segala macemnya. Jadi itulah perjuangan saya dari tahun ke tahun. Apalagi dulu pada awal-awalnya tuh sering sekali artis takut dateng ke Indonesia kan. Itu paling berat tuh. Dan yakinin mereka dateng ke Indonesia. Karena ada travel warning. Iya. Ada bom Marriott. Oke. Ada bom apalah ada beberapa bom kan. Sehingga beberapa konser saya pernah dibatalin gitu loh. Ada beberapa konser tuh karena batalnya karena bom. Apalagi bomnya itu persis di samping kantor saya di Mega Kuningan kan. Itu ya Om yang ada cerita sempat lagi di toilet ya Om? Iya saya lagi di toilet. Itu gimana cerita itu? Jadi bom itu saya di Mega Kuningan itu tingkat 2. Bomnya itu kalau kita menarik garis itu sekitar 15 meter. Waduh dari saya. Bener. Pada waktu itu saya sakit asap urat. Jadi saya mesti minum banyak. Jadi karena minum banyak jadi saya sering ke toilet. Oke. Begitu abis dari toilet saya masuk lagi ke kantor. Itu bomnya meledak. Wah. Itu keliatan bener hitamnya. Untungnya saya sakit asap urat. Saya bilang untung saya sakit asap urat. Kalau nggak saya udah mati. Karena kantor saya itu hancur. Kaca-kaca kecil-kecil itu. Kaca-kaca kecil-kecil itu banyak persisnya di kamar saya. Dan meja saya, meja tulis saya itu menghadap keluar. Keluar. Pasti kena ya istilahnya. Sudah pasti hancur. Sudah pasti. Kamu lagi di dalam toilet berarti? Saya lagi di toilet. Pas yang suara besar itu? Saya begitu masuk. Begitu masuk. Begitu buah pintu kantor. Itu bom meledak. Kan keliatan ada kaca semua. Bom meledak. Nah itu pegawai kantor lagi pada istilah makan. Itu jam 01.04 saya ingat. Anak saya, Christy. Dia yang biasanya nggak pernah pergi makan. Dia waktu itu minta izin pada waktu itu. Oh betulan. Nggak mau kantor. Begitu. Nggak kantor. Jadi hari itu dia minta izin. Nggak mau kantor. Dia mau pergi sama ibunya. Itu ada kaca segini. Ini nancep dikor sih. Tempat dia. Tempat dia biasa. Tempat dia biasa duduk. Ya. Jadi itulah. Banyaknya. Kendala-kendala ada travel warning. Segala macam. Jadi artis takut. Jadi mereka selalu tanya. Bagaimana? Ini aman nggak datang ke Indonesia? Segala macam. Jadi itu perjuangan-perjuangan. Sekarang itu udah nggak ada lagi. Mudah-mudahan seterusnya nggak ada. Om. Beberapa kejadian di dunia promotor gitu ya. Misalnya di dunia konser. Di dunia festival musik. Karena saya sebagai jurnalis. Mungkin setahun bisa ada 15 kali ikut konser sama festival. Segala macam di seluruh. Mungkin ya paling nggak di Pulau Jawa lah gitu. Nah. Saya amati beberapa di antaranya adalah kejadian-kejadian yang over capacity gitu. Jadi kayak promotor yang nakal dalam tanda kutip memaksakan penonton lebih akhirnya ricu. Kemudian viral di media sosial gitu. Ya. Saya nggak tahu gimana orang ya. Tapi yang saya lakukan. Saya selalu menghitung hanya 80% dari kapasitas. Itu sampai yang terakhir om. Maksudnya kayak Maroon Vibes segala macam masih tetap melakukan itu. Iya. Loh kalau anda nonton Maroon Vibes saya. Tapi belakangnya juga kosong kan. Iya. Karena bukan om. Orang juga kedepan juga kan. Tapi saya nggak mau kapasitas di belakang itu jadi penuh gitu loh. Takutnya ada apa gitu. Saya nggak tahu. Dan saya juga harus dihitung dengan 80% itu. Saya mesti udah untung gitu loh. Tapi lucunya kan. Harga tiket saya tuh kan murah-murah kan. Iya. Baru fast 750 ribu. Sekarang mana ada. Itu gimana triknya om? Ya sedikit lagi tuh. Belajaran bisnis sedikit. Triknya. Dulu kan saya nggak banyak promotor disini. Jadi saya bukan menguasai pasar. Bukan kan. Nge-beat nya juga. Apa? Nge-beating artis. Nggak ada siapa-siapa lagi selain saya. Nggak ada saingan ya om ya. Nggak ada siapa-siapa kan. Jadi nggak ada saingan gitu. Ya orang-orang makanya bilang. Salahnya lu sih bikin buku. It's okay. Jadi semua baca terus akhirnya tertarik bikin ya om. It's okay. Nggak apa lah. It's okay gitu loh. Jadi dengan banyak persaingan itu kan harga artis mahal. Iya. Harga artis mahal. Harga tiket praktis mahal gitu loh. Oke. Om. Salah satu yang saya lihat dari Java Music Indo adalah konsistensi soal festival om. Iya. Om konser jalan. Tapi festival ini banyak yang akhirnya mandek gitu om. Kenapa om? Nggak gampang soalnya datengin. Nggak gampang datengin artis berapa artis. Ya berapa artis sekaligus. Kecuali dia habis main dari Australia. Oke. Habis dari Jepang. Ya kan? Habis dari Singapura gitu. Deket-deket lah ya. Nggak mudah. Kita harus milih. Dan kita harus milih weekend gitu loh. Festival paling bagus kan weekend. Iya bener. Nah kita dapetnya biasanya susah weekend. Karena weekend itu diambil masih big day out dari Australia. Dari Bali atau dari udah dimana-mana. Jadi kita on the way back to negaranya dia. Abis weekend dia baru punya waktu gitu lah. Dan nggak semua artis. Biasanya artis udah main di satu festival. Mereka bencar kemana-mana. Dan makanya nggak mudah cari waktu dan cari. Apa namanya. Cari waktu dan cari artis yang bagus gitu. Oke. Nah. Tapi ada kepinginan lagi ya San? Java masih ada sebetulnya. Cuma kita cuma tunggu. Waktu yang bagus. Iya kan. Harga yang bagus. Dan artis yang bagus gitu loh. Karena. Delakangan cukup jarang gitu. Iya memang. Saya cukup jarang. Karena harganya udah gila-gilaan sih. Anda bisa lihat juga dengan harga tiket yang sekarang gila-gilaan kan. Ya nggak tau ya. Saya sih. Saya tuh dulu. Nggak. Bukan nggak. Ngetega gitu. Ngetok harga setinggi begitu kan. Iya. Bayangin saya jual. Siapa? Siapa sih? Botak tuh siapa ini? Ya. Lofill Collins? Bukan. I know you want me. Bitbull. Bitbull? Itu udah 500 ribu. Ya kan? Bruno Mars berapa? 600 ribu. Wah sekarang. Iya. Karena saya dapet tiket. Saya dapet artisnya murah gitu pada waktu itu kan. Karena. Memang. Memang ya. Karena. Apa namanya. Harga artisnya. Artis kan gini. Harga terus nggak pernah kasih harga. Artis nggak pernah kasih harga. Jadi. Anda mau bicara. Berapa harga lu? Artis lu? Lu? Lu tawarku berapa? Itu artis begitu. Di dunia begitu. Di dunia kepromotoran. Jadi. Kalau anda mau mendatangkan artis. Anda mesti bawa penawaran. Ya kan? Kalau dulu saya sendiri gampang kan. Saya nawar anda segini. Tis. Gitu kan. Ya. Ya daripada gue nggak mungkin dia pikir. Gak ambil lah gitu. Dengan harga yang bagus gitu. Sekarang kan abis itu kan. Sekarang semua pada nawar kan. Iya bener. Nawar jadi terjadi persaingan. Persaingan. Gede-gedean ya om. Gede-gedean. Jadi mahal. Ya itulah. Itulah dagang gitu kan. Kalau dulu om sempet mengibaratkan. Artis itu seperti harga BMW ya om ya? Kalau masalah. Maksudnya ada motor bebek juga ada. Oh gitu. Oh iya dong. Artis nggak semua yang mahal kan. Artis luar gitu om. Artis luar. Maksudnya motor bebek. Ya maksudnya ada BMW. Ada yang kita ibaratkan ya gitu ya. Kirain beneran. Ya ada yang mahal. Ada yang murah. Gitu kan. Yang murah ya. Ya yang. Ya. Gak semuanya mahal. Range nya ada 30 ribu juga ada. Ya kan. Satu juta juga ada. Begitu dia dapat award. Naik udah 10 juta. Apalagi dapat Grammy gitu ya. Bruno Mars pertama kali datang ke sini. Bruno Mars pertama kali datang ke sini. Pertama kali sejauh itu dia terbang. Belum pernah keliling dunia gitu. Masih paling jauh ke sini. Pertama keliling. Saya juga nggak kenal tadi Bruno Marsnya. Terus ada keponakan saya yang bilang. Coba datengin Bruno Mars. Siapalah saya bilang Bruno Marsnya. Ada saya coba tawarin. Dia baru naik tuh. Album baru satu tuh. Jadi pada waktu itu. Yang saya tawarin. Belum ada rencana ke luar negeri. Belum ada. Jadi baru lagunya yang pertama tuh. Lupa saya namanya. Jadi saya tawarin. Kebetulan ada Filipina juga nawar. Ya kan. Akhirnya dia datengin tuh. Ambil juga penawaran saya. Dan penawaran Filipina. Filipina habis itu udah pulang. Habis itu. Habis itu pulang. Dia menang award kan. Award ini. Award ini. Udah harganya naik. Oke. Om. Nama Java ini ikonik ya Om. Sampai akhirnya banyak banget festival. Sampai pake nama Java. Nah. Itu gimana tuh? Ya. Ya Alhamdulillah. Ya saya juga nggak begitu banget. Karena kan dari tahun 90 gitu. Itu sementara. Ya hak semua orang lah pake nama Java. Sebenarnya hak semua orang. Kita nggak usah mention lah gitu. Festival ini. Banyak lah. Hampir semuanya. Tapi ya. Berbagai genre. Ya orang taunya Java. Ya Java Emosi Gindo adalah Adri. Adri dari Java gitu loh. Sekarang kan banyak kadang-kadang orang nggak tau nama. Itu kenapa nggak dipatahin nih Om. Javanya itu. Nah. Ya seoke lah. Java semua. Java Cafe juga ada. Kita dateng ke Amerika juga banyak pokok Java. Iya maksudnya yang buat konser. Iya segala macam. Tapi ya saya setiap kali band dateng kesini kan saya ada stiker Java tuh. Jadi saya tempelin di. Mereka punya apa. Apa. Alat-alat bandnya segala macam. Ada adri Java. Ya. Karena. Kenapa saya pilih Java. Karena saya pikir saya mau cari satu. Saya mau berkembang ke dunia gitu. Jadi saya cari satu nama yang gampang dikenal sama. Apa namanya. Sama. Musisi luar gitu. Musisi luar. Java semua orang tau Java. Kalau saya bilang PT Kepribadian apalah gitu. Kan ga ada yang tau. Tapi kalau ngomong PT Java musikindo kan. Gampang banget Java musikindo. That's it gitu. Om. Ngomongin. Attitude. Superstar lah itu ya. Itungannya ya. Mereka itu ya. Musisi-musisi dunia yang udah. Sangat-sangat. Harum namanya gitu. Attitude-attitude mereka gimana tuh. Ini kan menarik om. Karena kita. Berjarak sekali gitu. Kalau yang rock-rock sih oke-oke aja. Oke. Rock-rock oke. Kadang-kadang emang. Ada yang. Attitude-attitude nya ya. Rockstar gitu. Kita ngomong. Kayak Mariah Carey dulu ya. 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 Karena dia. Pada waktu saya datengin kan. Dia lagi di atas banget. Oke. Jadi dia mau dapetkan treatment yang. Super di atas gitu loh. Oke. Ya kayak. Ya. Minta. Waktu itu kita ngidepkan di Hotel Mulia kan. Dia mungkin karena susah tidur. Kita digelapkan tuh. Apa namanya. Kamarnya. Kamarnya kan. Hmm. Bukan hotel gue. Hahaha. Waktu itu. Baru keluar pertama kali ada TV besar kan. Di kamarnya TV nya gak besar. Dia minta dipindahkan. TV gede gitu. Saya pikir dia nonton juga belum tentu kan. Tapi ya. Ya. Apa namanya. Hmm. It's okay. It's okay. Tetep om ladenin kayak gitu. Apa? Tetep om ladenin. Selama saya bisa. Kenapa enggak gitu loh. Oke. Saya mau. Dia nyaman. Kalau dia nyaman. Dia akan perform bagus loh. Kalau dia perform bagus. Di atas panggung kan semua orang pada puas gitu kan. Oke. Kalau kecil-kecil kan. Saya cuma tinggal perintah anak buah aja kan. Eh coba dia bisa-bisa. Bisa enggak loh. Oke. Ya selama dia bisa. Why not gitu kan. Ada lagi om. Spill dong om. Kayak yang mungkin. Menarik gitu untuk orang tahu. Yang umum lah gitu. Maksudnya memang. Bukan hal yang privacy gitu. Hmm. Apa om. Rider sajars yang terkesan. Ya bukan rider sih. Kadang-kadang. Kadang-kadang kita harus siap juga. Dengan perubahan dari. Mood dari si artis ya. Kayak waktu pertama kali sih. Siapa itu. Saya suka lupa nama-nama artis sih. Yang kecil tuh nyanyi tuh cewek tuh. Yang lupa. Ya dia pernah datang. Saya datangin ke salah satu hotel yang kita kerjasama. Ya. Tapi dia enggak mau di hotel itu gitu loh. Alisyakis bukan? Bukan. Dia enggak mau di hotel itu. Dia minta di hotel tempat lain gitu loh. Tapi itu kan last moment gitu kan. Dimana. Itu kan memerlukan dana yang besar gitu kan. Apalagi udah di booking hotelnya. Iya udah di booking hotelnya. Kita udah banyak kerjasama. Pasti hotelnya juga dengan hotel yang special rate gitu kan. Mungkin. Ya. Terus pindahlah ke hotel yang. Apa namanya. Hotel yang. Deket situ yang lebih bagus gitu. Mungkin. Mungkin. Anak-anak bilang. Itu sih dia baru putus sama. Dia pacaran sama. Dia pacaran apa. Bekas pacarnya si. Paris Hilton. Oh. Sekarang mungkin. Oh hotelnya. Ada nama Hiltonnya mungkin. Oh. Mungkin anak-anak aja baru ngomong. Pada waktu itu emang dia lagi pacaran dengan. Dengan apa. Bekas pacar Paris Hilton. Jadi gak mau. Sensi jadinya om ya. He? Jadinya Sensi dia ya. Sensi kali ya. Apa-apa. Itu penyanyi umur 23 tahun, 24 tahun lupa. Tapi om turutin. Tindah tuh akhirnya. Ya gimana kalau dia gak nyanyi. Gue digubungin sejuta orang. Itu apalagi satu pernah saya didekan tuh. Pitbull. Pitbull. Jadi. Kita mau datengin. Tiba-tiba dia mau. Dia mau. Dia mau. Sebetulnya dia schedule pada saat dateng. Sebelum satu hari. Sebelum. Sebelum satu. Amin satu. Tau-taunya dia datengnya. Hari konser. Waduh. Waduh. Dan baru mendarat Jakarta jam 7 malem. Sedangkan konsernya jam. Jam 8. Saya gak pernah telat kan. Jam 7 kan. Gila gak jam 7 malem. Jam 8 malem. Udah gitu. Dia connecting. Pesawatnya connecting di. Di Arab. Somewhere in Arab gitu. Kalau itu satu delay. Kan di delay semua kan. Iya bener. Saya dikebukin satu. Mana mau tau penonton bawah. Dia gak dateng segala macam kan. Terus. Ya akhirnya. Saya monitor pesawatnya. Dari di. Yang. Apa. Connecting pesawatnya di Arab itu. Delay gak? Wah. Gak delay. Abis itu nyampe sini gak delay. Jadi kita. Kita harapkan semua. Itu gimana om. Kalau. Oh dia sendiri yang telat dateng. Oh. Untungnya kalian udah. Pitbull kan juga sangar tuh. Aslinya baik juga om. Pitbull gak sangar lah. Orangnya baik banget. Wah. Aduh. Asik banget. Asik gak om ya. Asik banget. Ya. Santai lah. Oke. Gak ada yang sangar. Siapa sangarnya. Siapa yang sangarnya. Yang sangar ya. Ada band. Saya lupa. Banyak-banyak band lupa. Gitu. Event 7 volt juga. Mantai. Ya itu sih. Rock. Terus. Ehm. Paling. Sempet yang gede banget tuh. Kalau gak salah. Wastelife ya om ya. Sampai. Dan Wastelife lagi gede-gedenya. Masalahnya yang om bawa nih. Maksudnya. Ya ini buat gambaran ya gitu. Kalau mungkin sekarang. Wastelife udah. Harga udah gak segila. Waktu jaman om lah ya. Ya jadi saya datengin di Wastelife 3 kali tuh. Pertama kali waktu. Dia bener-bener lagi gede. Ehm. Saya datengin di mana. Di. Di. Istora. Itu tuh ngurusin penonton tuh yang. Tau dong. Anak-anak Wastel. Itu berapa tahunnya. 20 tahun yang lalu. Sekarang kalau mereka. Ngingetin 20 tahun yang lalu. Gimana dia bikin gue. Wih rese. Dorong-dorongan tuh. Terpaksa saya berteriak. Teriak baris. Lurut tuh anak-anak cewek. Kebanyakan cewek-cewek kan. Di Kuningan ya be? Kalau nggak salah ya? Engga. Pertama kali di Istora. Yang kedua kali. Baru kita mainin di. Lapangan sepak bola Kuningan. Baju Sumateri ya? Baju Sumateri. Sekuningan. Itu juga masih pecah tuh om ya. Apa? Oh iya. Itu lagi bener-bener. Lagi. Lagi hitsnya. Oh oke. Oh itu satu. Saya mau ingetin dulu. Waktu Maria Carry itu. Sebetulnya mainnya jam 7 malam. Mereka sebenarnya jam 8 malam. Tapi mainnya di JCC. Oke. Jadi. Seminggu. Dua minggu sebelumnya. Saya dapat kabar. Di JCC itu. Di sebelah akan ada perkawinan. Yang akan dihadiri oleh Presiden. Mampus. Dan Presiden mau pakai. Kamar PC. Yang ada di JCC. Mampus kayak gue. Itu bener kejadian. Tapi andai dia. Ya saya mesti yakinin. Mbak Maria dong. Gimana nih caranya. Bisa gak dia main jam 12 siang. Waktu jam 12 sampai 2 siang. Jam 12 siang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia mau. Bayangin kalau enggak. Itu beradu penonton. Ribuan penonton. Sama orang perkawinan. Itu yang akan dihadiri oleh Presiden. Pasti banyak bener. Itu kan bersebelahnya tempat perkawinan gitu. Bayangin gimana macetnya. Dan bayangin gimana banyaknya pejabat mau dateng. Pasti lalu lintas diberantakan. Ya pasti kena ya penonton. Itu sayang diomelin kan. Itu gak ada deal dealan kayak. Sama pengelola gedung om. Kayak misalkan minta hari itu. Dikosongin atau apa. Gak bisa ya. Mana saya tau. Ya susah lah. Ya. Mungkin dia juga. Gak tau lah under pressure. Gak tau lah saya. Tapi itu kan gila tuh. Kalau mereka gak mau aja. Coba gimana. Batal kan. Berarti om banyak kejadian-kejadian yang. Last moment yang diperlukan jantung 10 biji. Kebetulan-kebetulan yang menyelamatkan nyawa juga tuh om ya. Itu bener-bener yang. Yang apa namanya. Yang. Yang. Diperlukan jantung yang kuat lah. Ya bener-bener. Bener-bener mesti ambil keputusan yang cepet. Iya ya. Mesti berani ambil keputusan. Saya gak kebayang sih om. Gimana tanggung jawab ke ribuan puluhan ribu orang gitu ya. Ribuan penonton ke artisnya. Ke artisnya. Artisnya kadang-kadang oke. Kru-kru nya ini loh. Oh. Iya. Mereka mutung juga om ya. Iya lah. Iya lah. Iya. Belum lagi fans-fansnya kan. Yang susah diatur ya kan. Kadang-kadang fans kalau ada. Itu suka ngumpul di hotel kan. Iya. Mulai sekarang abis itu kan hotel udah gak bolehkan fans-fans masuk lagi. Karena mereka juga punya duit. Mereka fans-fansnya tidur juga disitu. Tidur bener. Di rantai yang sama. Gitu-gitu om ya. Menguntit gitu. Iya. Tapi kalau dari. Riders yang apa. Bukan Riders ya. Itu gaknya. Pas di Indonesia gitu. Mereka minta aneh-aneh. Banyak om. Entah makanan mungkin. Oh iya. Nonton wayang atau apa. Nggak makan ular ya. Makan siapa? Ular. Siapa tuh? Lupa. Nama band itu sebanyak meneru. Kebanyakan datang. Itu band-band rock. Jadi datang tuh. Saya mau makan ular. Begitu sama pesawat kan. Sampai siapa mau makan ular. Mak. Dimana gue cari ular. Ini alamatnya. Dia kasih tau. Dia mau tau. Jalan tendean. Oh. Jalan tendean ada ular. Jadi. Kita waktu itu. Bawa lah. Dikasih alamatnya. Kan dia bisa googling kan. Dikasih alamatnya. Saya lihat tuh. Makan ular. Kalau dikasih arak lah. Segala macam. Nggak tau. Sekarang masih ada nggak tuh restoran. Ya kayak gitu-gituan. Kita mesti ikutin kan. Apalagi Adam. Minta. Standar kalau tukang pijet. Gitu-gitu pasti minta. Oh iya. Itu sih biasa. Biasa ya. Itu sering mereka. Tapi kebanyakan mereka yang. Kayak si siapa namanya. Siapa Maroon 5 datang kesini. Biasanya langsung olahraga. Ada yang nge-gym. Dia memang orangnya olahragawan. Itu semua. Atau si. Si Adam. Si Adam aja. Ya kita konsen kepada si artisnya kan. Kalau kru-kurunya gue demin aja. Terus terlalu. Tapi itu band-band ABG itu. Kadang-kadang suka jalan-jalan ke mall gitu kan. Oh. Itu kan suka. Iya. Dikutin sama anak-anak fans. Berarti nyiapin pengamanan juga dong om? Pengamanannya kita-kita aja. Saya nggak mau pengamanan keras gitu loh. Oke. Jadi kita lindungin artis. Supaya dia nggak bersinggungan langsung sama si penonton. Dan penonton harus. Penonton bukan. Jadi kita harus ngomong baik-baik gitu loh. Mulai dari airport segala macam. Karena begitu turun di airport itu kan udah penuh sama orang. Beda loh. Jaman dulu itu jaman jarangnya konser. Iya kan. Dan jaman sekarang gitu. Sekarang kan gampang banget. Dulu inget tau nggak saya. Promosi konser itu gimana. Saya bagi flyer disitu. Di P.I. Mall. Sama istri saya. Makanya. Saya tau. Kalau sekarang anda ke PIM. Ada orang ambil flyer. Ambil lah. Saya pernah bagi flyer nggak diterima. Sakit hati. Tapi dia ngeterima dari bini gue. Bini gue cantik gambel gitu loh. Gue susah kan. Bagi flyer disitu. Bagi flyer kalau ada konser. Terus pasang-pasang spanduk. Di mana perapatan-perapatan gitu kan. Perapatan-pasang spanduk udah bagus. Besoknya udah nggak ada. Udah pakai color sama gambel. Sudah susah gitu. Kok sekarang kan. Kita pakai Twitter pakai apa. Hari ini kita bikin promosi. Satu Indonesia nggak tau. Apalagi jaman Twitter. Waktu saya masih aktif tuh. Saya bikin kuis-kuis tuh. Gampang banget. Tapi untungnya Om nggak trauma ya. Ketika misalkan konser tuh vlog. Gitu-gitu ya Om ya. Nggak lah. Anything can happen lagi semuanya ya. Jadi itu pembelajaran lagi. Saya kan juga learning by doing. Kerjain pertama kali kan. Jadi semua ya. Apa Om yang konser terbesar yang Om kenang sampai hari ini? Maksudnya sukses besar. Baik secara finansial secara acara. Semua sih rata-rata sih. Yang gede-gede. Yang harus-harusnya gede ya. Foo Fighters. Ya itu awal yang bagus lah ya. Ngori itu. Foo Fighters. Kok sekarang. Foo Fighters tahun 1996. Siapa yang nonton sih. Orang. Ya. Itu menarik juga sih Om. Punya semacam kurasi yang baik ya Om ya. Ya saya mencatat. Di tahun-tahun sebelum 90an tuh. Dari Foo Fighters. Mister Big. Alanis mau riset. Ya. Itu gimana om kurasinya waktu itu? Ya waktu itu saya kan juga. Saya kan. Saya kan dulu penyiar perambors nih. Tahun 69, tahun 70. Saya tinggal saya di perambors. Jadi temen-temen saya juga perambors gitu. Ya kita suka. Anak-anak juga suka perambors. Dulu suka bantu-bantu saya. Jadi. Kita kalau mau bikin sesuatu. Kita survei gitu loh. Oke. Surveinya tidak semudah hari ini. Jangan lupa loh. Tahun 90 itu 25 tahun yang lalu loh. 25 tahun yang lalu loh. Saya udah tinggalkan di rumah ini sih. Itu surveinya tidak mudah. Tidak mudah. Jadi kita cek radio. Suka nggak diputer lagu-lagu ini. Tapi ragu-rog kan nggak semua radio muter kan. Benar-benar. Ya kan. Suka nggak diputer. Lalu cek apa lagi ya. Recording. Ya kan. Recording kan nggak semua. Apa. Perusahaan rekaman. Jual rok-rok kayak gitu kan. Gitu. Terus. Sponsor gimana pada era itu? Sulit. Makanya saya bilang awal itu sulit. Karena mereka juga nggak tahu. Apaan nih. Ya kan. Meyakinkannya susah. Meyakinkannya susah. Meyakinkannya susah. Meyakinkannya. Sekarang kan udah tahu mereka. Gue. Sponsor ini gue dapat apa. Dari awalnya kan susah. Kita. Nggak dapat sponsor. Cari tempat aja susah. Saya datangin Saigenkik. Itu kesalahan besar bikin di JCC. Iya kan. JCC kan artis yang. Tempatnya kan. Tempat terlalu besar gitu ya Om ya. Bukan. Itu kan luxury sekali sekali. Tempatnya kan lewat sekali kan. Oke. Sedangkan si. Siapa namanya. Saigenkik kan band. Etal gitu. Kayak gitu. Mereka datang kesini juga. Semua. Om ada semacam mitos nih Om. Katanya kalau artis-artis itu. Dia nggak mau. Tinggal di kamar yang 666. Atau lantai 3. Itu bener nggak dong. Artis-artis dunia tuh. Nggak ada. Saya pernah dengerin gitu. Saya datangin ratusan artis. Oke-oke aja deh. Nggak ya. Soal nomor kamar atau lantai kamar gitu. Nggak. Nggak ada request yang pantangannya gitu. Nggak. Nggak setahu saya. Karena saya datangin ratusan artis. Nggak pernah ada urusan kayak gitu. Oke. Kadang ada yang minta. Riders. Saya pernah baca juga. Itu. Biasanya katanya. Misalkan nih. Artis A gitu. Minta makanan sesuatu. Atau barang jumlahnya sesuatu. Itu kayak. Pasti yang diminta ada yang satu kurang gitu. Itu bener nggak? Aku baca dari buku Om juga. Makanan. Entah makanan. Entah produk apa gitu. Misalkan minta diadrikannya 11 gitu. Tapi ternyata kalau kita cari di pasaran itu cuma ada 10 gitu. Makanya kalau saya bilang kalau nggak ada. Kalau nggak ada. Biasanya kita bilang dari awal. Bahwa ini nggak ada yang kamu mau cari gitu. Tapi kita ada penggantinya. Apalagi alat-alat band ya. Itu mutlak banget ya. Seperti dia minta speaker apa. Kita minta amplifier apa. Ketika kita nggak ada. Kita bilang seri ini nggak ada. Oh nggak pakai seri lain gitu. Tapi nggak ada kayak. Yang mereka terkesan. Ngerjain promotor atau apa. Ada juga yang nakal. Ya. Bukan artisnya loh. Saya bilang. Yang nakal kan kadang-kadang kru nya gitu. Ya kan. Ya ada lah. Kalau udah tiba-tiba last minute gitu. Saya perlu kru nya bilang. Saya perlu lampu ini. Kalau nggak show nya nggak jalan gitu ya. Waduh. Wah. Lu perlu kesabaran. Itu emosi. Emosi daripada itu bisa bubar kan. Itu kru yang ngomong. Terus gimana kadang ini? Kita cari. Kalau nggak ada ya udah nggak ada gitu loh. Itu mungkin artis juga nggak tahu. Tapi ya. Itulah. Malahan saya pernah denger sih. Saya nggak tahu bener apa nggak. Kadang-kadang riders makanan itu justru yang susun tuh. Kru-kru nya. Kali. Ya mungkin. Saya pernah denger. Kalau untuk permintaan yang takbu om. Misalkan. Ya. Kita sama-sama tahu. Artis kadang ada yang pengguna. Misalkan. Pemakai narkoba gitu. Sejauh ini. Jujur saya nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Dia tahu juga kalau risikonya disini ya. Sejauh ini nggak ada. Meskipun. Nggak tahu dia mungkin tanya ke apa. Tanya ke. Saya kan nggak setiap kali sama artis. Tapi kan. Anak saya kan Melanie yang sebagai LO-nya kan. Iya kan. Dia tahu bener strik bener. Bapaknya pasti bilang nggak ada gitu. Jadi om keras juga om ya buat yang gitu-gitu. Oh iya dong. Gila. Kalau nggak kan. Saya nggak mau. Gara-gara. Kecil gitu. Bisa. Bawa masalah gitu. Bawa masalah ya om ya. Om. Tahun. 98. 99 gitu ya om. Ketika. Almarhum. Habibi. Menjabat sebagai presiden. Om. Sebagai ponakan. Saya baca di buku juga. Om memilih untuk. Stop dulu. Sebagai promotor. Iya. Anda tahu. Artis. Gol. Gol. Ini. Ricky Martin. Ricky Martin. Oke. Itu bukan dia yang batalin dong. Saya yang batalin. Oh. Halsannya kenapa om? Padahal waktu lagi demo di mana-mana gitu loh. Oke. Apalagi demo di MPR segala macem. Penjualan tiket. Ricky Martin. Lagi gol-gol-gol kan. Lagi momen piala dunia juga gitu ya om. Bener. Lagunya tuh lagi. Hewat banget. Akhirnya saya batalin. Padahal udah deal om. He? Udah deal. Loh. Udah jualan tiket udah mau habis. Udah tinggal nunggu hari. Tinggal nunggu dateng. Tapi ya saya karena. Ya saya banyak pertimbangan lah. Ya saya banyak pertimbangan. Apa aja om. Itu pertimbangan-pertimbangan itu mungkin. Keamanan. Dan keadaan gak enak lah. Orang tau. Saya dengan Pak Abi itu. Related dekat lah. Karena saya tinggal selama 8 tahun. Di rumah beliau. Segala macem di Jerman. Takutnya pada waktu itu ya. Semua bisa. Ya lebih baik. Udah kita lewatin aja. Satu itu gitu lah. Oh. Berarti nanggung rugi dong. Saya putusin. Ha? Nanggung rugi dong. Nanggung rugi ya. Tapi ya. Semua itu ada risikonya gitu. Semua ada risikonya gitu. Oh ini baru tau. Ini menarik juga. Karena kan. Ini menarik om. Dan dia berterima kasih pada waktu itu. Bahwa saya batalin. Karena dia. Padahal itu beritanya kok demo dimana-mana kan. Demo dimana-mana gitu loh. Dia berterima kasih waktu saya batalin. Saya bilang oke. Terumati gue. Siap. Nah ini menarik kan. Kalau om Adri berbagi gini kan. Karena nih. Kita mengarsipkan sejarah gitu. Mungkin nanti suatu hari lagi dikenang gitu. Ternyata Ricky Martin pernah batal ke Indonesia. Sayang. Sayang. Itu bukan karena om. Pada apa. Keputusan om. Gak mau aktif pas. Almarhum Habibie menjabat. Bukan karena kayak takut orang. Melihat wah nih. Segala macem pertimbangan lah. Oke. Segala macem pertimbangan lah. Demi. Gak enak lah kalau ada apa-apa gitu loh. Itu kan. Itu kan. Gedung pertunjukannya di samping gedung MPR. Dimana orang lu pada demo kan. JCC kan deket banget gitu loh. Iya benar. Iya kan. Itu juga menarik sih om. Ketika om. Pada masa itu gitu ya. Indonesia belum punya banyak gedung konser. Mungkin hari ini alternatifnya lebih ada gitu ya. Punya banyak itu baru-baru aja kan. Baru 10 tahun. Dulu cuma ada JCC. Teknik Indoor. Sama Istora. That's it. Dan di luar Jakarta kita bingung gitu ya. Mau bikin dimana gitu ya. Di luar Jakarta ya. Itu berbeda sekali tuh. Karena bikin konser tuh kan. Bukan hanya anda cewa gedung-gedung. Tapi anda mesti lihat dong. Di situ. Pintunya ada berapa. Layaknya berapa. Silingnya berapa tinggi. Kan. Kalau siling pendek itu kan. Saya pernah datengin Arcana. Dan mainnya di mana tuh. Di SCBD. Eh apa gedung-gedung. Itu kan ada. Bengkel. Tahu gak bengkel dimana? Tahu di SCBD yang sekarang. Iya, 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 iya. Itu kan zamannya orang kalau nonton kosa itu gerbuk, 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 gerbuk. Kan gitu ya. Ya kan. Waktu itu ada 5.000 penonton. Lagunya gedung-gedung kan. Oke. Selama konser berjalan. Gue berdoa di bawah. Itu kan di bawahnya tuh parkiran. Gue berdoa di bawah parkiran. Jangan rubuh. Anda bayangin gak. 5.000 penonton. Satu penonton itu 60 kg. Kali 2. Kan kalau lompat sekali kali 2. Iya kan. 120.000 menghujang. Itu goyang. Itu. Dek-dekan. Kalau jantung. Iya gitu. Karena emang gak banyak gedung pertunjukan. Sekarang udah mulai banyak kan. Dimana-mana udah banyak gedung pertunjukan gitu. Itu bisa jadi catatan juga gak sih om? Buat mungkin ya bukan hanya pengusaha ya. Tapi juga faktor pemerintah juga. Untuk bisa support semacam ya acara-acara seni dan segala macam. Iya sekarang kan banyak. Karena kalau kamu bikin satu gedung pertunjukan aja rugi dong. Pertunjukan kan gak tiap hari. Makanya selalu usulin bikin multi-function gitu. Bisa dibikin untuk orang kawi. Bisa dibikin untuk pameran. Ya seperti yang di JCC gitu kan. Itu kan enak gitu. Jadi bisa untuk bikin konser juga segala macam. Om yang sampai sekarang masih berhubungan baik ada om? Enggak. Enggak. Kita biasanya udah sebagai secara bisnis. Profesional ya om ya. Enggak. Tapi kadang mereka mungkin masih inget ya om ya. Kalau misalnya datang 2-3 kali. Iya. Ya om Rune 5 sih. Maksudnya datang 3 kali dan harusnya dia inget lah. Saya rasa artis-artis ketika mereka datang ke satu negara. Diterima dengan baik. Saya rasa apa namanya. Apa? Mereka akan inget lah. Sampai dijambak Westlife di dulu sama cewek-cewek sini. Sampai sini kan takut lagi. Jangan sampai ada yang jambak gua katanya. Om udah wanti-wanti tuh om dia. Iya ada pernah. Dia pernah dijambak di airport segala macam. Ya namanya fans lah buat apa-apa. Om. Ini salah satu instrumen yang gak bisa dipisahkan dari sebuah konser. Gimana om melihatnya? Adalah sosok calo om. Gimana om? Ya itulah. Saya kan peluk mereka juga sebetulnya gitu lah. Oke. Saya peluk mereka juga. Karena calo di dunia tuh ada. Kamu nonton dimana. New York London semua ada. Dan official lagi. Hari ini ada konser. Hari ini ada tiket salesnya. Ntar malam juga udah ada calo gitu. Dan mereka umumin kan. Kan anda gak bisa tabrak juga gitu. Selama mereka. Saya deketin mereka. Karena dengan itu juga mereka menjaga juga. Maka kalau saya dateng disitu calo bilang. Heeeh Mas Andri. Heeeh Pak Andri. Tebuk tangan segala macam. Ya mau diapain lagi gitu. Itu saya juga gak bisa usir mereka. Selama mereka gak ngaco. Dia jual tiketnya ya jangan tiket pasu. Ya kan. Gak merugikan penonton. Gak merugikan siapa-siapa. Penonton kalau gak mau ya udah gak usah beli di calo gitu. Kalau penonton kalau lu gak mau beli calo. Beli sebelumnya gitu lah. Oke. Kayak dulu disini disini. Ini kalau bikin konser. Ini kan dari jam. Buka tiket jam 6 pagi jam 7 pagi. Disini orang pernah nginep anak-anak ABG. Disini kan. Ratusan anak-anak mobil penurus itu. Disini kalau bikin konser kan kita jual tiket disini. Di rumah. Di rumah. Di rumah. Di rumah. Belum tiketingnya. Belum online. Belum online. Jadi anak-anak ngantre semua disini. Ngantre semua disini. Jadi calo ya. Ya. Mereka cuma bisa calo jadi calo tiket. Saya juga calo dulu. Saya juga pedagang kan. Saya beli pedagang 10 perak. Saya jual 11 perak. Ya pedagang juga. Calo juga namanya kan. Cuma asal saya bilang. Asal jangan menipu penonton. Ya kan. Dan mereka juga dengan itu. Mereka juga dengan itu. Mereka juga jaga juga. Jaga konser saya. Kalau saya datang tuh mereka semua bilang. Eh Mas Arief. Eh Pak Adi. Jagain titip ya. Saya bilang. Eh. Sama semua saya rangkul. Rangkul ya. Om. Siapa yang belum berhasil. Wishlist om lah. Siapa yang masih pengen om datangkan. Atau pengen om gelar. Oh. Datangnya sih banyak. Siapa om. Topnya. Mungkin dua atau satu nama. Eric Clapton. Oh. Om suka blues ya om. Saya suka blues. Eric Clapton. Ya. Tidak. Tidak. Bukan tidak memungkinkan mereka. Dia akan datang. Karena negara kita sekarang udah aman. Semua artis mau datang ke sini. Dulu tuh isunya adalah. Ada. Ada teroris. Ada bom Bali segala macam. Itu zaman-zaman saya kan. Ada bom Bali. Ada bom Marriott. Ada bom segala macam. Jadi orang takut. Sekarang gak ada apa-apa. Bebas semua datang ke sini kan. Ya kan. Cuma. Emang harus kita. Kalau artis mau keliling dunia. Mereka pilih. Oke waktu gue sebulan. Gue cuma bisa datangin 10 negara gitu loh. Dia kan pilih gitu. Negara mana yang dia bisa. Dia bisa datangin. Dan siapa yang memberikan penawaran. Baik gitu. Belum coba ngebeat om. Dari dulu udah ngebeat melulu. Belum kejadian aja. Momennya belum ya. Belum aja guys. Atau ada lagi mungkin. Yang lain selain Eric Clapton. Siapa lagi ya. Sekarang lagi gak inget. Kalau om sukanya apa sih om. Dari. Kalau om pribadi nih. Selera musik. Tadi misalnya blues. Semua musik saya kroncong itu suka kok. Kroncong saya suka. Kroncong saya suka loh. Musiknya si. Diri. Itu. Kempot. Saya dengerin di rumah. Cucu saya bilang. Cucu saya bilang. Kakek gue jauh emang. Saya dengerin. Semua musik saya dengerin. Saya kurang. Saya kurang suka ya. Gak apa-apa ya. Saya kurang suka jazz yang berat. Beratnya saya gak kurang suka. Oh. Tapi jazz yang biasa saya pernah datangin. Dino Crawl segala macam. Iya Dino Crawl. Itu dirumah sampai sekarang rutinitas mas yom. Dengerin musik. Gitu gitu. Ya sekarang kan gampang dengerin musik dimana-mana juga ada. Atau update riset-riset mas yom. Kayak ngeliat Youtube mungkin. Apa yang lagi populanya. Sekarang ngikutin. Ngikutin radio yang di internet. Itu kan semua musik-musik lagu-lagu baru semuanya. Jadi lagu-lagu. Zaman sekarang anak-anak itu saya juga ngerti. Saya denger juga. Oke. Karena itu. Sekarang di internet kan. Apa. Radio-radio yang internasional itu semua gampang di internet. Saya biasa sambil di laptop segala macam. Tapi saya dengerin lagu-lagu itu. Dan itu kan selalu update terus lagu-lagunya. Saya tau lagu-lagu nyaman sekarang sih. Tau semua. Tapi kayak sebagai promotor yang udah puluhan tahun gitu. Ngeliat banyak festival, banyak konser. Kadang ini juga gak sih yom. Kayak aduh gue juga makin pengen nih gitu. Ada rasa-rasa dorongan itu gak apa? Saya sih. Usia saya sekarang 66. Alhamdulillah lah. Saya sudah melalui banyak sekali. Saya dulu dagang sebelumnya. Sebelum jadi promotor saya dagang kapal segala macamnya. Jadi saya melalui hal-hal kayak begitu. Habis itu saya. Apa ya. Jadi seorang promotor. Habis itu mungkin. Karena orang taunya Adiris Bono. Adiris Bono. Adiris Jawa Musik gitu. Saya banyak diundang di TV. Untuk acara-acara yang gak ada urusan dengan musik. Kayak gitu ya. Kayak tempatnya Sule aja. Saya diundang 4-5 kali. Itu gak urusan namanya. Apa sih namanya. Ini. Lawak om. Iya apa namanya itu. OPJ atau ya. OPJ. 5 kali itu gak urusan dengan musik. Kayak gitu-gituan ya. Jadi hal-hal gitu udah saya lampauin semua. Oke. Jadi sekarang ya. Menikmatin lah. Menikmatin dan. Senang aja ngelihat anak saya juga sekarang aktif sekali kan. Di dunia. Apa namanya. Kepromotoran gitu. Oke. Jadi ya. Sekarang nikmatin lah. Karena diperlukan bener-bener. Kalau saya mau kerja. Saya mau turun. Bener-bener mau turun gitu loh. Saya gak mau. Lihat dari. Di belakang layar aja gitu ya Pak. Waktu. Bruno Mars itu. Saya tuh. 6 hari setelah saya di operasi jantung loh. Kok gitu? Oh iya. Masih recovery. 6 hari saya di operasi jantung. Padahal itu. Saya di operasi jantung. Habis itu 6 hari kemudian. Bruno Mars. Habis itu. Pak Habibie juga pengen nonton. Jadi siap. Itu. Dia mau nonton. Jadi saya mesti persiapkan semuanya kan. Padahal Pak Habibie nonton. Udah sama cucu-cucunya di box itu. Dan saya juga. Mesti jaga sih itu. Akhirnya. Saya gak turun tangan. Saya cuma di belakang meja aja. Karena sama. Habis itu pernah di jantung. Pas ngering tuh. Terus gimana Om? Di pantau medis. Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah masih hidup. Itu bener-bener nomornya setelah saya operasi. Tapi bener nomornya waktu itu. Gak neko-neko juga Om ya? Engga. Ya. Apa ya. Dateng ke hotel. Wow. Bagus sekali nih wallpaper. Banyak Om ya. Yang kadang norah-norah juga. Ya. Gue juga norah sih. Tapi gak sih. Tapi jangan lupa loh. Itu baru pertama kali dia terbang jauh. Jauh. Terbang jauh. Dia baru aja. Baru naik itu. Iya. Albumnya pertama itu. Oke. Baru naik. Om. Ini melipir dikit pertanyaan nih Om. Mohon maaf sebelumnya. Om. Kan Om sebagai salah satu orang yang deket dengan almarhum nih Om. Almarhum mantan presiden BJ Habibie. Kalau beliau sendiri sering gak sih Om ngobrolin musik sama Om? Engga sih. Pernah kan tadi? Engga. Dia mau ngobrol capek saya dengerinnya. Ngomongin teknologi sih gak masuk di otak saya. Tapi. Beliau almarhum. Termasuk orang yang juga menikmati musik ya Om? Oh iya. Tapi musiknya secara umum ya. Ngobrolin secara umum. Tapi sampai ngomongin detail secara musik. Engga gitu lah. Maksudnya kalau. Kan 8 tahun Om. Pernah bareng. Misalkan pas ngomong-ngomong apa gitu dengerin Om. Musik apa klasik atau apa. Oh iya klasik ya. Bila sebenarnya klasik. Klasik. Dia dulu seneng lagu sepasang mata bola. Kayak begitu gitu. Oh. Sering gatel tangannya pengen nyanyi gitu. Kayak gitu-gitu kan. Tapi ya. Tapi ngomong detail musik. Perkembangan musik. Engga. Engga ya. Saya kan waktu ibu abis meninggal juga saya sering. Dampingin beliau makan siang. Sekarang kantor saya udah deket situ kan. Oke. Dampingin beliau gitu lah. Dan ngomongnya tuh kebanyakan teknologi yang. Kedepan ya Om. Kedepan. Kedepan. Dulu kan beliau mau menciptakan. Bagaimana cara berkomunikasi dengan ibu. Ketika ibu sudah pergi ya. Lu kayaknya sih bener. Dulu. Dulu 30 tahun yang lalu. Itu. Kita gak bisa mikir bahwa kita sekarang bisa telepon sini. Pakai. Apa. FaceTime di Amerika. Kita bisa liat gambar disana. Disini liat gambar. Padahal gak ada kabel kan. Dia bilang gitu kan. Jadi. Cuma. Satu frekuensi yang ketemu gitu. Maka saya lagi cari frekuensi dimana saya bisa. Bisa bicara dengan ibu Ainun. Frekuensi itu yang saya mesti cari. Maksudnya bicara dengan ibu Ainun yang sudah. Waktu itu sudah mendahului gitu. Iya. Bingung kan. Tapi ketika dia. Maka saya bilang kan. Dulu dia bilang. Dulu itu jaman dulu. Kan gak ada telepon gitu. Kita telepon sini. Selalu pakai kabel kan. Sekarang udah gak pakai kabel lagi apa-apa. Sama orang di Amerika. Habis itu kita bisa pakai FaceTime kan. Kita kasih liat bukanya kan. Dia juga bisa kasih liat bukanya. Itu karena apa. Karena ada frekuensi kan. Ya kan. Ya. Logis kan. Saya juga cari frekuensi dimana saya bisa. Mengumum ibu. Lalu frekuensi itu pakai apa. Entah apa gitu. Berarti. Almarhum adalah sosok yang. Terus berpikir ya om ya. Oh iya. Walaupun dalam. Masa tua aja. Masa pensiun gitu. Iya. Gak berhenti ya om ya. Untuk menelusuri kemungkinan-kemungkinan teknologi gitu. Iya. Iya lah. Iya lah. Memikir bangsanya dia tuh. Setiap hari dia pikirin. Iya. Siap hari dia pikirin. Makanya saya penasaran sih. Kayak orang kayak almarhum gitu. Apakah dengerin musik yang seperti apa gitu. Saya penasaran. Ya kalau udah gitu klasik lah. Klasik ya. Klasik dan lagu-lagu lama kayak. Kayak jamannya dia masih muda. Kayaknya sekarang saya suruh dengerin lagu-lagu. Waktu saya masih muda juga saya suka kan. Oke. Dia juga dengerin. Sepasang matok bola. Ya segala macam-macam kayak gitu kan. Oke. Jadi dia dengerin. Tapi kalau. Makanya waktu itu Bruno Mars itu. Karena. Dia pengen tau sih. Saya kerjain apa gitu loh. Oh. Dan sekarang saya deket sama beliau. Kanakannya ngapain sini gitu ya. Saya deket sama beliau. Jadi dia pengen lihat. Nah gitu. Dia dateng. Dia dateng. Dia nonton Bruno Mars. Dia bilang ini pertama kali saya nonton konsert yang terakhir. Terlalu ribut. Hahaha. Oke. Om. Mungkin ga sih om. Kedepannya Indonesia. Terutama mungkin ibu kota ya. Entah nanti dimana ibu kotanya gitu ya. Mungkin Jakarta deh gitu. Mungkin ga kita jadi destinasi utama. Para musisi dunia. Bisa dong. Indonesia bisa dong. Makanya promotornya tuh. Jangan berhenti di sini gitu loh. Oke. Promoter Australia. Ya. Dia kalau datengin artis. Dia bukan ga cuma datengin artis untuk satu kota loh. Bukan Purse doang. Dia datengin Purse untuk. Purse Sydney. Tur negara ya. Semua kabar segala macam. Ada lima kota lah. 6 kota. Ini sih ya bisa dong. Kalau anda datengin artis dari. Dari mana? Dari luar negeri. Anda bikin 3, 4, 5 konsep loh. Jakarta, Jogja, Surabaya. Whatever. Ngerti ga? Dan itu menjadi satu destinasi untuk artis. Untuk dateng ke negara kita gitu loh. Kenapa engga? Coba ya. Disini banyak yang harus diberesin. Nah itu apa aja tuh? Mungkin biar kita juga bisa bersama belajar. Pajak tuh kadang-kadang beda. Jakarta sama daerah gitu kan. Kita juga punya pajak gitu kan. Dan gedung pertunjukan yang bener-bener yang bagus. Sekarang udah mulai banyak. Di daerah-daerah juga udah mesti banyak. Udah mulai banyak. Gedung pertunjukan. Makasal sebelumnya udah bagus lah. Oke. Tapi tiba-tiba sekarang ada PADM ini kan jadi semua berjalan di tempat gitu. Sebetulnya ini saya denger tuh banyak sekali gedung-gedung pertunjukan yang baru di daerah-daerah gitu lah. Memang daya beli Jakarta dan daya beli di daerah itu tiketnya di sana mungkin lebih rendah sedikit. Tapi sekarang saya denger udah mulai banyak orang-orang yang berani bayar tiket lebih mahal di daerah. Tergantung dimana. Di Jogja berani tuh. Surabaya juga om? Iya Surabaya berani. Apalagi rok gitu. Gitu kan? Iya. T-lok selebor tuh. Saya pernah kerja sama sama dia dibayarnya pake duit koper. Waduh. Dia kan kalo itu gedung pertunjukan gue, duit-duit uang kecil. Oh, receh-receh gitu mbak? Bukan receh, kertas semua yang kecil-kecil gitu. Itu capek aja gue gitu. Bikin apa itu? Penanggilan sama lupa. Mister Big kalau gak salah lupa saya. Iya Mister Big dulu 90-an om yang bawa ya om ya? Terus sempet juga main beris om bawa juga ya? Iya, hal-halnya semua riset lagi ya. Makanya? Frente main di sini. Frente waktu ulang tahun saya, saya ulang tahun. Saya baru pulang di luar negeri itu Frente mau datang ke Indonesia. Dia tanya, mau gak bikin konser? Agena nanya, mau gak bikin konser Frente? Wah, saya bilang gak mau. Saya bilang, cuma karena saya gak ada waktu. Tapi saya mau ulang tahun, saya bilang gitu. Mau gak main di backyard saya? Mau deh. Main di panggungnya. Berarti main di sini doang gak secara umum? Enggak main, cuma di sini. Di private gitu ya, private party? Iya, di gasibo gitu. Ini, apa, tulang merangnya saya tutup, pakai fiberglass, orang-orang pernah disini semua. Dulu belum banyak infotainment kan? Belum banyak segala macem. Tapi TV-TV banyak. Ini kalau sekarang istilahnya, inilah baru Sultan Beneran ya. Ulang tahun yang main. Yang main Frente gitu ya. Mungkin sebelum mengakhiri, mungkin ada lagi om cerita-cerita? Mungkin trivia? Banyak sih. Oh, dipancing sih banyak lah. Selama 25 tahun di dunia ini pasti banyak lah. Iya. Atau... Tinggal anda ngeditnya aja mau apa-apa. Terserah. Om, misalnya kayak artis-artis yang cranberries, misalnya apa pada zaman itu gitu. Kalau misalnya ke Indonesia tuh, bener gak sih? Kadang biasanya mereka minta diajak tour juga ke Bali, ke... Enggak ya? Enggak sih. Enggak. Enggak, mereka tuh profesional. Mereka profesional. Mereka akan strik kepada apa yang kita udah tanda tanganin dengan agent. Karena kita tanda tanganin bukan dengan artis, kita dengan agent kan. Kita strik dengan itu aja. Enggak macem-macem. Mereka juga makan juga gak pernah kita bayarin gitu kan. Mereka kalau kita datangin artis kan, kita gak bayarin makan, kecuali breakfast kan. Jadi makanan-makanan lain, kecuali di gedung pertunjukan, makanan lain dia bayar sendiri gitu. Dan gak neko-neko deh. Gak macem-macem. Satu kemarin sempet baca juga yang menarik gitu ya, dari Om Adri adalah, ya sebagaimana lelaki pada umumnya, restu istri itu penting ya om ya. Oh iya. Dan itu pas konser last kecap ya om ya. Ibu istri itu penting sekali. Itu konser last kecap sempet sama istri, agak sedikit beda pendapat ya om ya. Karena kan dulu, mungkin kalau temen-temen inget, ada lagu AC Rehe gitu ya. Lagu itu dianggap... Setan itu apa ya. Ya lupa saya apa ya, setan apa gitu. Ya lagu itu dianggap terkait sama lagu-lagu pengujaan, setan gitu. Akhirnya saya lupa deh terus, saya itu 25 tahun, 25 sekian tahun yang lalu. Akhirnya diketemuin sama, dari kedutaan. Semua udah. Ini kebayang ga zaman dulu, internet belum sebanyak sekarang, belum se-fasi sekarang bagi orang-orang, ada hoax sedikit ya om ya. Iya. Jadi nyebarnya susah untuk dikendalikan gitu ya. Dikendalikan. Akhirnya saya ketemuin sama itu, kedutaan. Saya lupa tuh apa, dikliarkan oleh dua orang, ini bahasanya bukan itu. Karena istri saya kan protesan, dia agamanya kuat sekali. Sedangkan saya Islam kan. Oke. Tapi akhirnya diselesaikan di depan, secara damai. Oke. Akhirnya dateng ya om ya? Akhirnya dateng. Akhirnya saya bikin beritanya, seorang kampung dari Spanyol dateng ketemu dengan orang desa dari Jawa Timur. Waktu ada Inul kan. Oh iya bener-bener. Itu yang mikirin konsep-konsep gitu siapa om dulu? Ya saya lah. Maksudnya bisa, wah ini kayak menarik kalau ini sama ini. Iya lah saya lah. Dulu ada S, 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 J, B, Padi. Dulu kan ada kata-kata yang suka didengerin orang, join bareng gitu. Saya bilang S, J, B, Padi. Jadi S dateng, band S dateng. Atau band S kan sama band Padi. Band Padi baru naik tuh. Jadi kita join bareng bareng bareng. Eh iseng aja seruan. Iya dan sekarang ya banyak yang akhirnya gede-gede banget ya. Ya memang kalau liat TV atau apa kayak mungkin, wah ini dulu gini. Tapi saya tuh lebih mudah. Lebih mudah dan promotor saya udah dulu bilang, itu pekerjaan gak ada matinya sebetulnya. Ya kan promotor sebetulnya apa sih panitia gitu kan. Seorang artis ketika datang ke satu negara, dia kan perlu satu panitia. Dia kan gak ngejual tiketnya, dia kan gak naruh panggungnya, dia kan gak ngelurus segala macemnya. Diperlukan panitia yang ada di negara itu. Panitia itu gak bisa diganti sama robot kan. Karena mesti ngurusin segala macem, segala macem, segala macem gitu loh. Iya bener ya. Jadi itu gak ada matinya. Dan tren juga terus berjalan ya om ya. Kenapa? Artis baru, tren berjalan terus gitu ya. Promoter tuh promotor, artis satu jeblok promotor tetep sama bisa gitu loh. Jadi ada terus. Jadi dan artis, dia tuh banyak kan cari uang sebetulnya di manggung gitu loh. Tapi dia harus bikin album baru, baru untuk diundang curi pak. Udah manggung gitu. Om, saya pernah denger juga kalau banyaknya promotor yang sekarang bermunculan menimbulkan persaingan yang gak sehat dari soal bidding. Itu gimana pandangan om? Kalau bidding itu kan semua orang, di dunia apa bisnis itu kan semua beradu harga kan. Makanya saya males, karena saya tuh harga-harga artis dari murah itu gitu kan. Saya gak tega gitu, ngasih harga yang 3 juta, 4 juta, 5 juta sih. Gimana ya? Saya dulu jualan tiket di 300 ribu, 400 ribu, 500 ribu. Gimana ngejualnya lagi ke masyarakat om ya? Iya. Sebetulnya mungkin masyarakat akan makan juga sih. Sebetulnya makan-makan juga. Tapi karena saya awalnya dengan harga 35 ribu, kalau gak salah betul VU Fighter main di sini. 35-40 ribu perak. 40 ribu perak kalau VU Fighter main di sini. Tapi sekarang harganya sampai ratusan juta. Paling mahal apa sih om? Yang pernah om datangin? Paling mahal saya jual tuh, ya berapa ya? 2 juta. Gak artis? Alisyakis terakhir waktu itu. Karena harganya udah mulai naik kan waktu itu. Itu paling mahal yang selama om jadi promotor? Paling murah? Paling murah ya, jaman-jaman VU Fighter itu 35 ribu. Itu sampai sekarang orang pada mengenang lah om, yang pernah datang, yang apa segala macem, membagikan jadi media sosial. Dan dulu tiket itu masih berbentuk gambar tuh. Jadi di gambarnya. Posternya juga om ya? Posternya masih ada gitu. Gak gambar. Supaya gak dipasuh, paling sih hologram. Hologramnya kan muka saya tuh. Iya tuh kalau liat tiket-tiket itu gitu ya. Menarik ya. Oke om. Banyak lah kalau mesti diceritain cuma ya. Oke om, mungkin untuk terakhir nih om, sebelum kita mengakhiri pembicaraan itu. Mungkin sebagai promotor yang udah puluhan tahun di industri ini, dan om, tau lah seluk beluknya gitu. Dari A sampai Z, dari hulu ke hilir. Kira-kira pesan apa om, yang pengen om sampaikan mungkin ke generasi-generasi saya, atau mungkin di bawah saya, yang entah mungkin akan meneruskan industri ini? Kayak tadi saya udah bilang sebetulnya, ini adalah satu pekerjaan yang bagus sekali. Karena promotor itu selalu diperlukan oleh artis. Karena pekerjaan promotor itu udah bisa digantikan oleh robot. Ketika artis mau datang ke satu negara, dia akan memerlukan satu promotor dari tempat. Jadi artis itu tidak akan bawa promotor dari negara dia, untuk bikin konsepnya di Lester Jakarta. Jadi, dan artis di dunia itu, makin hari makin banyak, dan satu hilang, tumbuh seribu gitu lah. Dan artis kebanyakan cari duitnya adalah di pertunjukan. Jadi, ketika negara kita udah aman, fasilitas udah bagus, itu artis akan banyak datang ke Indonesia. Jadi, kalau bener-bener mau mengerjakan, kerja sebagai promotor, jadilah promotor yang baik gitu lah. Jadi, keuntungan memang bagus, tapi tidak melulu mementingkan keuntungan, tapi juga kenyamanan, keamanan penonton. Karena, mendatangkan artis yang besar itu, mendatangkan penonton yang puluhan ribu. Oke. Itu bener-bener diperlukan, ya, apa namanya, satu teamwork yang bagus. Oke. Oke. Terima kasih banyak, Om Adri, atas waktunya, atas kesempatannya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Tadi banyak banget cerita menarik dari Om Adri. Tapi, fakta-fakta yang, apa ya, kalau nggak dibagikan di sini, mungkin kita nggak tahu dapet cerita itu di mana gitu. Itu, Mr. Foo Fighters, Dev Girl, dimana Om fotonya Om? Duduk di sini. Di sini ya? Nanti saya foto di sini juga deh. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode Sindu Scoop selanjutnya. Saya Sindu Alpito, mohon pamit. Terima kasih sekali, Om Adri. Oke. Bye.